Rancangan APBD bertujuan untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dan sarana pengendali untuk mengurangi ketimpangan suatu daerah. Hal ini disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar dengan agenda penyampaian pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan secara daring. Hanya terlihat beberapa anggota DPRD dan sejumlah OPD saja yang mengisi bangku di ruang sidang utama DPRD Gianyar. Rapat Paripurna ini tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sebelumnya Raperda Pelaksanaan APBD 2019 di Kabupaten Gianyar ini telah diperiksa oleh BPKRI. Dan dilihat bahwa hampir di semua sektor pendapatan terserap dan belanja sesuai dengan rencana yakni 96,7 persen. Menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang barusan kita telah serahkan dan sebelumnya telah melalui daripada audit LHP yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali di mana saya menjabarkan dalam rancangan yang telah saya sampaikan tadi baik dari sektor pendapatan maupun dari sektor belanja di mana secara umum pendapatan baik itu pendapat yang berasal dari transfer pemerintah pusat, provinsi, PAD maupun lain-lain pendapat yang sah realisasi dari yang kita rancang itu 96,7 persen. Itu angka yang cukup luar biasa. Dan secara umum juga belanja yang tadi saya sampaikan dari pendapat yang dirancang juga hampir simbang yaitu sebesar 96,6 persen juga. Artinya hampir semua terserap dari apa yang kita rencanakan. Inilah pertanggung jawaban seorang bupati kepada DPRD yang dalam merancangan yang telah kita rancang bersama-sama sebelumnya semua berjalan dengan baik. Sementara itu ketua DPRD selaku penyelenggara sidang paripurna ini menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Gianyar beserta jajarannya karena berhasil meraih WTP yang menandakan bahwa pengelolaan administrasi keuangan telah berjalan dengan baik. Paling lambat membutuhkan waktu satu hingga dua minggu ke depan untuk DPRD memberikan rekomendasi yang akan disahkan menjadi perda. Dengan direhnya WTP oleh pemerintah daerah Gianyar kami selaku pengawas di pemerintahan juga mengucapkan terima kasih kepada saudara bupati karena beliau sudah melaksanakan dan bisa dipertanggungjawabkan melalui hasil pemeriksaan BPK. Nah selanjutnya paripurna sudah dilaksanakan sudah berang tentu kami akan lanjutkan akan melakukan pembentukan pansus nanti pansus lah akan mengkaji, mendalami walaupun itu hasil BPK tapi selaku kami DPRD wajib kami harus melaksanakan tahapan untuk bisa memberikan rekomendasi. Anggaran daerah merupakan anggaran publik yang mencerminkan suatu kebijakan daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. Maka hasil pelaksanaannya wajib untuk dipertanggungjawabkan kepada publik khususnya masyarakat gianyer secara transparan dan akuntabel. Sang Putu Ariase, Kompas Dewata Terima kasih. Terima kasih.